Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang cukup kaya, realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keajaiban sejarah. Dari sejarahnya Maluku dikenal sebagai pulau rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Sejak dahulu Maluku sudah menjadi tempat perjumpaan berbagai peradaban dunia, selain menjadi wilayah kontestasi berbagai kepentingan dagang dan politik dunia, terutama bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Kondisi ini menjadikan Maluku menjadi masyarakat yang multikultural. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui seperti apa orang Maluku, apa kebiasaan, makanan, dan adat istiadat mereka. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Serambi Utara, Samudera Hindia dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Provinsi Maluku Utara terkenal juga dengan sebutan Moloku Kiraha, atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku, karena pada mulanya daerah ini merupakan wilayah empat kerajaan besar Islam Timur Nusantara, terdiri dari Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Provinsi Maluku mendapat julukan sebagai daerah seribu pulau, hal ini dikarenakan jika dihitung jumlah pulau di Provinsi Maluku, baik yang besar maupun kecil mencapai hampir seribu. Kepulauan Maluku mulai terbentuk antara 150 hingga 1 juta tahun yang lalu, antara zaman kehidupan tengah dan zaman es. Kepulauan Maluku tergabung dalam rangkaian dangkalan sahul yang terhubung dengan Australia. Kepulauan Maluku pertama kali diduduki sekitar 30 ribu tahun yang lalu oleh bangsa Austronesia-Melanesia, yang terdiri dari Negrito dan Wedda, kemudian dilanjutkan oleh kedatangan bangsa Melayu tua, Melayu muda, dan kemudian mengoloid. Orang Maluku memiliki darah Melanesia dan Melayu, namun, sejarah panjang perdagangan dan pelayaran telah mengakibatkan tingkat tinggi kawin campur dalam darah keturunan di antara orang Maluku. Kepulauan Maluku ini memiliki banyak pulau-pulau kecil, baik yang telah berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Harapan hidup Maluku mencapai 67 tahun, sedangkan angka kesuburan sebesar 3 anak lahir tiap wanita. Suku Ambon merupakan suku terbesar di Kepulauan Maluku. Mereka banyak mendiami wilayah Ambon, Saparwa, Seram Barat, Nusa Laut, dan Haruku. Orang-orang suku Ambon umumnya memiliki kulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat. Profil tubuh mereka lebih atletis dibandingkan dengan suku lain di Indonesia, dikarenakan aktivitas utama mereka yang merupakan aktivitas laut seperti berlayar dan nelayan. Sejak masa lampau, Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia, Ternate Maluku Utara, merupakan penghasil cengkeh utama di Indonesia. Wilayah-wilayah yang merupakan penghasil cengkeh di Maluku Utara adalah Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Selain cengkeh, Maluku Utara juga merupakan penghasil pala, karena itulah Maluku Utara dijuluki sebagai kota rempah. Pada 2007, Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayangnya untuk promosi pariwisatanya yang bertajuk Malaysia Truli Asia. Video promosi itu sontak menuai protes dari masyarakat Indonesia yang menuding negeri jiran telah mencuri warisan budaya tanah air. Menteri Pariwisata Malaysia saat itu, Adnan Tengku Mansor, mengatakan Rasa Sayangnya merupakan lagu Kepulauan Nusantara, dan Malaysia adalah bagian dari Kepulauan Nusantara, dan mereka telah menyanyikan lagu ini sejak lama. Klaim lagu ini kembali terulang satu dekade kemudian, pada tahun 2017, saat Malaysia menjadi tuan rumah SIGIMS, Malaysia kembali menggunakan lagu Rasa Sayangnya saat pembukaan event olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Jika berkunjung ke Ternate, Tidore, atau kota baru Sovivi, Anda wajib mencicipi kuliner khas Maluku Utara, seperti Pupeda. Makanan ini bertekstur kental dan lengket menjadi makanan pokok warga setempat, Pupeda berbahan dasar tepung sagu, sangat pas dipadukan dengan kuah mubara, dengan lauk ikan tongkol. Salah satu yang menarik dari makanan ini adalah cara menyentapnya, sebab Anda membutuhkan sumpit dan menggulung papedak kemudian menyeruput kuah. Selain itu ada juga hidangan gatang kenari, makanan ini berbahan dasar kepiting darat, mempunyai rasa yang lembut dan gurih daripada jenis kepiting lainnya, tak heran jika banyak wisatawan yang berburu kuliner ini. Ikan cakalang adalah kuliner ikan asap asli Maluku yang diolah dengan pengasapan, biasanya ikan yang dipakai adalah jenis ikan cakalang serta tuna. Banyak yang bilang, jika kedua ikan ini akan awet ketika diasapi, serta membuat tekstur yang khas, sambil ditemani dengan sambal colo-colo yang memiliki rasa yang sangat pedas. Hampir 80 persen penduduk Maluku bekerja di sektor pertanian, perikanan dan perekonomian informal. Pukul sapu adalah kebiasaan suku Maluku yang dilaksanakan dengan memukul sapu lidi dari pohon enau selepas hari Idul Fitri. Pukul sapu ini merupakan tradisi yang sering dilakukan penduduk desa Mamala. Kebiasaan ini dilakukan setelah satu minggu Idul Fitri oleh kaum pria, dan dilakukan dengan mengenakan celana pendek, ikat kepala, serta bertelanjang dada. Tradisi ini mempunyai makna bahwa persaudaraan tidak memandang suku, agama, maupun dolongan. Rasa sakit dapat dirasakan bersama demi terwujudnya kehidupan yang harmonis antar sesama, istilah mereka yaitu sakit di kuku, rasa di daging. Malam badindang adalah kebiasaan orang Maluku, mereka menari dan bersenang-senang pada malam-malam tertentu. Kebiasaan ini ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, hal ini juga yang menjadikan masyarakat Maluku memiliki solidaritas yang tinggi. Para peserta yang mengikuti malam badindang ini akan berdansa dan menari tarian Orla P.I. dan Kat Reji. Acara malam badindang ini dilakukan semalam suntuk, dan biasanya akan dimeriahkan juga oleh musik karaoke dan makanan khas Maluku. Orang Maluku kebanyakan dari mereka gemar makan ikan, bahkan bisa dibilang selalu ada ikan dalam setiap hidangannya. Selain tidak bisa makan tanpa ikan laut, orang Maluku juga memiliki porsi makan lebih banyak dibandingkan suku lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan kegiatan fisik yang menguras tenaga, bisa jadi membuat porsi makan menjadi lebih banyak. Orang Maluku suka membuat lelucon, mereka suka membuat orang lain tertawa, mereka akan mudah tertawa meskipun hal yang didengar atau dilihatnya kurang jenaka. Selera humor orang Maluku memang bagus dan pandai melontarkan kata-kata humor. Orang Maluku memiliki suara yang khas dengan suara nyaringnya, ketika mendengarkan mereka berbincang, terdengar seperti berteriak, padahal nyaringnya suara orang Maluku ini adalah wajar, dan sering digunakan dalam berkomunikasi. Suara mereka pada dasarnya memiliki volume yang tinggi, dan terdengar seperti orang marah, namun, sebenarnya mereka tidak marah, hanya saja memang volume suaranya yang tinggi. Rasa kekeluargaan orang Maluku memang tinggi, mereka tidak memandang asal orang dalam hal sayang menyayangi. Meskipun berbeda daerah, mereka sangat mudah menyayangi orang lain mulai dari teman, saudara, sampai hubungan percintaan. Raut muka orang Maluku sering dianggap sangar, tetapi sebenarnya mereka murah senyum, mereka suka menyapa orang-orang yang berpapasan dengannya, meskipun belum dikenalnya. Keramahan dan ketulusannya itulah yang membuat orang Maluku dikenal dengan senyumnya yang khas. Kepandaian dalam memasak bagi orang Maluku dianggap sebagai keahlian istimewa. Memasak bagi mereka bukan sebatas tradisi, kepandaian memasak juga menjadi salah satu persyaratan lulus ujian untuk menjadi menantu ideal. Uniknya, calon mertua tidak segan untuk menantang adu keahlian memasak dengan calon menantu perempuannya. Baileo adalah rumah tradisional orang Maluku, salah satu wilayah di mana bangunan ini masih terpelihara dengan baik, adalah di kecamatan Saparwaka Bupaten Maluku Tengah. Rumah Baileo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan acara adat atau keagamaan. Sopi merupakan minuman sejenis arak yang dibuat dari koli atau aren, masyarakat setempat menyebut minuman ini sebagai minuman adat masyarakat Maluku Barat Daya. Tempat wisata di Ambon pertama yang wajib dikunjungi adalah Jembatan Merah Putih. Jembatan ini adalah penghubung antara lintas Poka dan Galala, dan menjadi pusat rekreasi bagi masyarakat lokal maupun luar kota, yang mengabadikan momen dengan latar belakang jembatan ini. Benteng Ferangi Ambon merupakan salah satu penyebab terbentuknya kota Ambon. Benteng ini dibangun pada tahun 1575, pada masa penjajahan oleh bangsa Portugis. Nama lain benteng ini adalah Benteng Victoria atau Benteng Kota Laha. Masjid Wapauwe merupakan masjid tertua di Maluku yang menjadi saksi penyebaran Islam di Maluku dan sekitarnya. Masjid Wapauwe sudah dibangun sejak 1414 Masehi, merupakan masjid tertua kedua di Indonesia. Masjid ini dibuat dari pelepah sagu yang dikeringkan atau gaba-gaba dan beratapkan daun rumbia. Bentuk bangunan masjid ini bujur sangkar, dengan konstruksi bangunan induknya dirancang tanpa paku atau pasat. Tempat wisata di Ambon bernuansa alam yang sudah terkenal adalah Pantai Pintu Kota. Ini bukan sekedar pantai biasanya, melainkan pantai ini memiliki karang raksasa, dan uniknya, ada lubang pada bagian tengah karang raksasa tersebut. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Maluku. Dan jika Anda ingin mengetahui negara lain, kunjungi video tentang bangka ini. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.